Dan ini yang gak diterima hadis ini oleh ahlul bid'a. Mereka marah kalau dibawakan hadis ini. Beda-beda yang bersabda siapa? Rasulullah SAW. Kalau dia sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dan dia cinta kepada Nabi, ditinggalkan semua bid'a itu. Kalau dia benar umat Nabi Muhammad SAW dan dia mencintai Nabi Muhammad SAW, maka ditinggalkan semua bid'a. Karena yang melarang perbuatan bid'a siapa? Rasulullah SAW. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّكُلَ مُحْدَثَةٍ بِدْأَ وَكُلَ بِدْأَةٍ دُلَالَ Dalam hadis yang sahih yang diteritkan oleh Muhammad Muhammad, Abu Dawud, Tirmidhi dan yang lainnya. Dari sahabat Irbat bin Sariya RA. Kata Nabi SAW. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَةٍ بِدْأَةٍ Jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang berlumah agama. فَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَةٍ بِدْأَةٍ Karena setiap yang berlumah agama bid'a. وَكُلَ بِدْأَةٍ دُلَالَ Dan setiap bid'a adalah sesat. Ini sahabat Rasulullah SAW. Dan sahih riwayatnya. Kalau di cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia wajib meninggalkan semua bid'a. Dan kita wajib menjelaskan kepada umat tentang bahayaannya bid'a. Nggak boleh kita diam. Nggak boleh kita diam. Sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Jelaskan kepada umat tentang tawhid. Jelaskan kepada umat tentang bahaya syirik. Jelaskan kepada umat tentang sunnah. Jelaskan kepada umat tentang bahaya bid'a. Jelaskan. Jelaskan kepada umat agar mereka bertakwa.